Intro Kali ini Bah Gilang Channel Kembali mengekspos ataupun juga mengupdate Suasana terkini di seputaran Bendungan Jati Gede Kali ini Bah Gilang mengambil gambar di areal ataupun di daerah Kampung Pasar ya atau tempatnya di Dusun Celembu Keadaan ini jauh dibandingkan dengan video Bah Gilang yang sebelumnya Dimana waktu itu Bah Gilang sempat mengangkat SDN Cipaku ya Yang masih tergenang air waktu itu Nah untuk sekarang Daerah ini waktu pengambilan video SDN Cipaku tersebut masih tergenang Dan sekarang ini sudah kering mengering Seperti ini tidak adanya ya Tampak Wimping bangunan Juga tumpukan-tumpukan sampah Peserakan Yang dimana-mana Seperti ini Bah Gilang menghadap ke arah barat Ke arah pasar ya Dimana jalan ditembusnya Ke daerah desa Karangpakuan Terlihat juga ada diantara warga yang mengambil Material-material bekas bangunan Yang tentunya mungkin masih bisa dimanfaatkan Seperti yang terlihat Ada seorang warga Sedang memuat Batu-batu Terima kasih telah menonton! 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 pun juga masih normal walaupun di atas aspal masih ada bekas-bekas lumpur yang mengering seperti ini ini mungkin tadinya untuk bekas sawung apung ya mungkin hidupkan digunakan untuk apa bagian juga kurang begitu tahu yang jelas sekarang sama pun ini terdampar juga keadanya seperti ini nah dilepasi ini mungkin kedalaman bisa lebih sepuluh meteran ya kalau tadi di pas kampung pasar besaran sepuluh meteran kalau di daerah ini mungkin akan lebih dalam lagi kita melihat ke suasana yang pernah bagi langsot juga sebelumnya sekitar sebulan yang lalu di sekitaran SDN Cipaku ini tampak sekarang sudah tandus gersang dan bangunan sekolah pun yang waktu ngambil video sebulan yang lalu masih ke sedikit utuh namun sekarang juga sudah datar ya dengan tanah karena mungkin sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan seperti batu bata ataupun kebesi sudah habis diambil mungkin dimanfaatkan ya Nah ini lokasi bangunan SDN Cipaku ini jalan menuju ke ke arah Kampung Babakan tepat ya lurus ke arah sana yang ada orang itu air sekarang masih ada di dekat SDN Cipaku ya tuh terlihat dengan jelas dan Kampung Babakan pun masih terkenang air sampai sekarang sadang juga masih kemudian makam Cipuid juga masih untuk makam Eyang Haji untuk makam yang di sebelah sini ya di sebelah barat utara sudah terlihat ya namun untuk makam Eyang Haji Putih sampai sekarang masih terkenang air ini masih di lokasi di dekat SDN Cipaku ya pengambilan gambar ini terlihat jelas sekali dalam kurun waktu sebulan dimana disini sebulan yang lalu bagilang sempat mengambil gambar masih terkenang air dan sekarang sudah mengering total seperti ini informasi benungnya jadi gede menenggelamkan 28 desa dari total lima kecamatan dan ini termasuk maksud desa yang terkena juga dimana desa ini nama desa Cipaku ya dan desa Paku Alam seperti ini keadaan update terakhir pada bulan September ini oke terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan jangan lupa kalau anda suka untuk meng-like video ini meng-share video ini dan yang telah meng-subscribe bahagian channel juga terima kasih yang belum juga silahkan di-subscribe ya bahagian channelnya terima kasih sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan untuk melihat kondisi sekitar benungan jati gede terkini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih